Ya, memirsa Anda kembali bersama kami dalam Jurnal Pagi. Kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan tajuk MPR di tangan Babang Susatyo. Masih bersama saya, ada Bang Ray di sini. Tadi sempat terpotong soal memang masih rendahnya tingkat kepercayaan publik. Sampai saat ini kita masih mengakui itu. Bahwa kita masih rendah sekali tingkat kepercayaan terhadap okirakyat. Dan tadi Bang Ray bilang juga, ini udah mulai nih. Warningnya udah kepresiden nih. Kepercayaannya udah mulai rendah. Ini gimana nih ke depannya? Karena kan begini ya. Begitu partai politiknya yang direpresentasi kemelipraksi di dalam DPR mendapatkan tingkat kepercayaan sangat minim gitu. Orang tentu beralih ke presiden. Yang bersamaan lima tahun terakhir ini dianggap sangat populis kan. Sangat apa namanya, mengutamakan agenda-agenda kerakyatan itu. Tapi ujiannya justru terjadi pada repisi Undang-Undang KPK juga capi kemarin. Ternyata itu tidak se-akumum ada tip yang dibayangkan oleh publik. Jadi ke DPR-nya itu gak usah ditanyakan lagi. Memang rendah gitu ya. Tapi sekarang juga kepresidennya juga mengalami hal yang sama. Harus dilihat bahwa demonstrasi-demonstrasi yang terjadi belakangan ini, yang meminta supaya Undang-Undang KPK dibatalkan dan juga repisi beberapa Undang-Undang yang sudah ditunda sekarang ini gitu, itu justru dimulai di basis-basis di mana Pak Jokowi menang mutlak. Di Jawa Tengah, di Jogja, dan Jawa Timur gitu. Dan di kampus-kampus yang dikenal sebetulnya basis pemilihnya Pak Jokowi gitu. Artinya apa? Boleh disebut demonstrasi itu datang dari para pendukungnya Pak Jokowi. Saya berapa persentase, saya gak tahu. Mungkin bisa dicek melalui survei gitu ya. Nah, kalau Pak Jokowi kemarin mendapat 55 persen kemenangan gitu, taruh saja misalnya yang mendukung, yang sekarang menyebut dirinya kecewa kepada presiden itu, 5 persen, bahkan dugaan saya di atas itu. Artinya tingkat keperlian presiden sekarang di bawah 50 persen. Bagaimana presiden yang tingkat kepercayaannya sekarang di bawah 50 persen berhadapan dengan oligarki partai yang begini besar ini gitu loh kira-kira itu. Ya tentu saja gak kuat gitu. Nah, ini yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebetulnya nanti bayangannya, ada gak ada GBAH ini tuh, namun presidennya sekarang udah terlalu dikontrol oleh partai gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itu ya, bayangan saya ya, presiden harus memulihkan kembali kepercayaan publik ini sebab salah satu kekuatan dia berhadapan dengan oligarki partai ini adalah kepercayaan publiknya. Jadi kalau kepercayaan publik ini tidak bersama dengan presiden gitu, sulit dia melakukan negosiasi dengan partai-partai. Yang terjadi adalah, itu yang saya sedangkan tadi, selama agenda presiden itu disukai oleh partai, akan dilakukan. Akan di-approve begitu ya. Tapi kalau partainya gak suka pada agenda presiden, mereka akan menolak. Yang sejatinya dalam sistem presidensialisme itu bukan apa maunya partai, tapi apa maunya presiden. Kalau presidennya mau begini, partai harus bekerja untuk mengamankan itu. Kan gira-gira gitu. Bang Ray terakhir, mungkin ini apa tantangan ke depan yang memang harus didengar oleh Ketua MPR terpilih Pak Babang Susatyo untuk ke depannya menciptakan Indonesia memiliki tingkat kepercayaan publik yang semakin terbangun lagi begitu, kemudian juga bisa saling berkomunikasi antar partai dan juga MPR, DPR, dan juga presiden. Sebetulnya catatan yang agak positif, ketika Pak Babang menjadi Ketua DPR itu agak naik tingkat kepercayaan publik terhadap DPR ya, selama beliau jadi Ketua DPR itu. Artinya beliau cukup berhasil secara kesempatan, walaupun sedikit tapi memang sudah ada progresnya. Ada progres waktu beliau jadi Ketua DPR itu gitu. Dan oleh karena itu, semangat itu kita harap untuk dibawa ke MPR gitu ya. Bagaimana mengoptimalkan posisi dan jabatan beliau untuk kembali menaikkan kepercayaan publik terhadap institusi DPR khususnya. Tapi pada saat yang bersamaan, beliau membuka keran yang lebih luas bagi partisipasi DPD di dalam pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Kalau itu dilakukan oleh Pak Babang Susatyo 5 tahun ke depan, saya kira itu jabatan yang cukup berkesan di jabat oleh beliau gitu. Oke, kita tunggu bagaimana nanti sepak terjang dari Pak Babang Susatyo sebagai wakil rakyat kita dan juga Ketua MPR terpilih. Kita juga mengucapkan selamat ya untuk Pak Babang yang sudah terpilih tadi malam sebagai Ketua MPR RI. Bang Ray, terima kasih untuk informasi dan bincang-bincangnya di sini.